Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I-nya huruf kecil disini Beda dengan Al-Islami I huruf besar Saya bandingkan Al-Yaitun Z-nya huruf kecil Al-Yaitun Z-nya huruf besar Kalau yang pakai huruf besar ini nama Nama Kalau yang ini sifat Ini adalah nama Ini adalah sifat Oke satu-satu dari bawah ya Al-Yaitun Z-nya huruf besar Artinya sebuah nama Ini dalam hal ini misalnya Pondok pesantren Kalau Al-Yaitun artinya sebuah sifat Sesuatu yang sifatnya seperti Yaitun Misalnya apa Manis atau enak atau wangi Misalnya wangi aja lah Misalnya wangi ya Jadi Al-Yaitun itu sesuatu sifat Yang sifatnya seperti Yaitun Yaitu wangi Sekarang Al-Islami adalah Nama ya Ini nama agama Karena I-nya huruf besar Sekarang Al-Islami adalah sifat Sifat yang sifatnya Untuk semua umat Nah Clear ya Jadi Sekarang silakan Anda cek Kalau Islaminya I-nya huruf kecil Maka itu adalah sifat Yaitu Untuk semua umat Kalau I-nya huruf besar Artinya nama sebuah agama Sekarang pertanyaannya Ya Yang Anda dapetin Yang I huruf kecil Apa I huruf besar Ya Ini saya pembanding Al-Yaitun ini sifat Ini nama Ini nama pondok pesantren Kalau ini Sifat dari sesuatu Yang seperti Yaitun Anggap saja wangi Al-Islami adalah Nama sebuah agama Agama ini Tetapi Al-Islami ini adalah Sifat yang Islami Artinya yang untuk Semua umat Sekarang pertanyaannya Anda yang mana Setahu saya yang ini Setahu saya ya Setahu saya yang ini Ini yang ada Jadi Al-Islami Artinya adalah Suatu ajaran Untuk semua umat Bukan nama sebuah agama Ya Silakan di cross check ya Silakan di cross check Untuk meng cross check Di kitab Anda Saya hanya Baca-baca Di tempat lain Walaupun Saya sendiri juga Mantan Dari agama ini Saya mantan Dari agama ini Di atas rata-rata Makanya saya tahu Bedanya Saya mendapetin I-nya huruf kecil Jadi itu Bukan nama Sebuah agama Supaya Bapak Ibu Semua tahu Jadi Al-Islami Yang I-nya huruf kecil Bisa saja Ini justru Kristen Arab Bisa dong Karena sesuatu Ya sesuatu Sesuatu yang Mempunyai sifat Untuk semua umat Jadi Al-Islami Yang ini Itu bisa saja Kristen Arab Yang punya sifat Al-Islami Sama saja Dengan Al-Yaitun Itu tidak selalu Harus pendok-pendok Bisa saja Ini Ini AC AC Al-Yaitun AC bisa saja AC yang punya Sifat wangi Nanti Bisa saja Ini AC Al-Yaitun AC Al-Yaitun AC Yang punya sifat Al-Yaitun Tapi bukan Agama Bukan Pendok pesantren Sama juga ini Al-Islam Bukan agama Kristen Arab Bukan agama Very clear Bapak Ibu Saudara Ini penjelasan Alkitabiah Saya ditanya Jadi saya harus Menjawab Dalam bingkai Indonesia Pancasila Kita saling Menghargai Saling menghormati Diakini saja Masing-masing Bapak Ibu Saudara Sekarang Single Anda Temukan yang mana Yang ini Apa yang ini Kalau Yang saya Temukan ini Yang artinya Sebuah sifat Bisa saja Al-Islami itu Justru Kristen Arab Very very clear Kita Indonesia Kita Pancasila Saling menghargai Saling menghormati Kalau dalam kehidupan Sehari-hari Mendapati kenyataan Luka Keimanan kita Tidak sama Ya enggak apa-apa Kita bisa hidup Sama-sama Ayo saling menghormati Saling menghormati Jangan hujat Jangan janji magi Kita Indonesia Kita Pancasila Segala hormat Kemuliaan Untuk Yesus Kristus Satu-satunya Allah yang benar Allah segala masa Sebelum segala abad Sekarang Sampai selama-lamanya Haleluya Amin